Selamat siang, kami dari Jakarta sudah sampai menjelang Bekanbaru dan sudah melewati kota Rengat Ibu Kota Indrahiri Hilir. Puji Tuhan perjalanan kami lancar-lancar karena dengan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan kami sampai di sini. Kami berencana untuk menuju Labuhan Batu mulai daripada Kabupaten Labuhan Batu Selatan menuju kota Pinang. Jadi mulai sampai mudah-mudahan besok kami sudah sampai ke Dapil kami yang dimulai daripada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Utara, Labuhan Batu dan seterusnya sampai Tubasa, Samosir dan 19 Kabupaten Kota. Inilah perjalanan kami yang kami rekam tentunya untuk sebagai dokumentasi daripada usaha kami sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil Sumut II mendengarkan dan mencatat keinginan masyarakat keinginan masyarakat di Dapil kami Sumut II untuk kami bisa bawa ke gedung Parlemen di Senayan atau kalau kami tidak terpilih bisa kami titipkan kepada kader-kader dari PSG yang mewakili Dapil Sumut II yaitu 10 orang. Itu harapan kami agar apa yang kami serap dan kami catat bisa sampai ke gedung Parlemen untuk dibicarakan aturan mana saja yang kurang tepat atau belum mendukung kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera, maju dan damai. Tentunya itu semuanya berdasarkan Falsapa bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Falsapa Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan hidup di dalam masyarakat yang bineka tunggal ikah. Harapan kita semuanya saya kira untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah perjalanan kami mulai tanggal 2 Agustus sampai sekarang tanggal 7 Agustus. Sudah lima hari dan sudah berbicara dengan banyak orang yang tentunya belum bisa kami siarkan karena belum masanya kampanye. Mudah-mudahan masa kampanye nanti bisa kami siarkan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap misi kami dalam perjalanan darat ini dari Jakarta sampai nanti di Dapil Sumut 2 yaitu 19 Kabupaten Kota. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan menolong kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan demi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia setulut dengan kehendak Tuhan. Kami di sini Sontam Nabi Tupulu, Caleg DPR RI, David Sumut II dari Partai Solidaritas Indonesia, dan Agnesal Silaban, kader PSI dari Siborong Borong, sehingga kami di sini bekerja sama erat di dalam perjalanan bertukar pikiran, bertukar wawasan antara saya yang penjelang berumur 66 tahun dan Agnesal Simbolon berumur 25 tahun, yang pasti Agnesal melanjutkan perjuangan daripada generasi-generasi sebelumnya. Itu harapan kami. Sekian laporan pandangan mata kami dari perjalanan menuju Kota Pinang, Labuhan Batu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.